Perayawan Lembah Wilis Jelit 28. Seringkali ia tersenyum puas menyaksikan hasilnya. Dahulu dia hanyalah seorang perwira kecil di jenggala, dan karena dia bermain cinta dengan seorang puteri dari seliraja, dia terpaksa melarikan diri agar tidak dihukum mati. Dan setelah berkali-kali gagal dalam usahanya mengejar kemuliaan, gagal di belambangan dan merantau terlunta-lunta di Bali, kini dia berhasil menjadi patih jenggala. Ki patih warutama yang dahulunya bernama Raden Sindupati ini adalah seorang pria yang tampan dan gagah, namun sayang ketampanan dan kegagahannya itu hanya menjadi pulasan belaka, hanya setebal kulitnya. Hati dan pikirannya selalu kotor dan menjadi hem daripada nafsu-nafsunya sendiri, terutama sekali nafsu berahi yang membuat dia menjadi seorang pria yang gila wanita. Setelah kini kedudukannya kokoh kuat, La mulai membujuk Sumintan dan Pangeran Kukutan untuk mulai mengadakan kontak dengan pihak Sriwijaya dan Chola yang wakil-wakilnya memang sudah banyak yang menyelundup ke jenggala. Mulailah kini ki patih warutama mengangkat pembantu-pembantu yang sesungguhnya adalah anak buah Seng Wasi Bagaspati dan Seng Biku Janapati. Mulailah pengaruh kedua kerajaan itu menyusup ke jenggala. Bukan hanya ini saja usaha yang dilakukan oleh ki patih warutama. Juga kedudukan dan kemuliaannya membuat penyakit lama dalam dirinya kambuh, yaitu mengejar wanita-wanita cantik. Dan di jenggala adalah kedungnya wanita-wanita cantik. Dengan ketampanan wajahnya, ditambah kedudukannya sebagai patih, diperkuat pula oleh kesaktiannya, akan mudah sekali bagi warutama untuk mencari perawan, janda, atau istri orang untuk diambilnya. Mulailah pria ini berpesta pora, pesta palsu, dan ia seolah-olah berlomba dengan Sumintan. Sumintan adalah seorang wanita yang gila pria yang selalu haos dan tak terpadamkan, tak pernah puas nafsu berahinya, sehingga setiap malam dia harus ditemani seorang pria, ganti-berganti bahkan hampir setiap malam berganti pria. Demikian pula lah dengan warutama. Setelah kini kedudukannya mencapai tingkat tinggi dan kokoh kuat, ia tidak menyembunyikan sifatnya ini dan menyaingi Sumintan dalam hal mengumbar nafsunya, berganti-ganti wanita setiap malam, entah putri siapa, entah istri siapa asalkan cantik jelita dan sesuai dengan seleranya. Ketika teringat akan bekas kekasihnya dan mengadakan penyelidikan, ia mendengar bahwa putri yang dahulu menjadi kekasihnya, yaitu putri raja dari selir yang bernama Wulandari telah menjadi istri seorang tumenggung, dia menjadi penasaran sekali dan hatinya takkan dapat merasa puas dan tenteram sebelum ia berhasil mendapatkan kembali kekasihnya yang dahulu dipaksa berpisah darinya itu. Dia tidak peduli akan kenyataan bahwa menurut penyelidikannya, suami Wulandari itu, yang bernama Tumenggung Matunggal adalah seorang tumenggung yang menjadi kaki tangan pangeran kukutan pula, jadi merupakan anak buah, dan tidak peduli pula bahwa suami istri itu telah mempunyai seorang anak perempuan yang kini sudah menjadi seorang gadis dewasa. Mulailah Kipatih merenung dengan hati penuh kerinduan kepada bekas kekasihnya dahulu, padahal ia pun mengetahui bahwa, kekasihnya itu, Wulandari yang dahulu amat cantik jelita, kenes dan kewes memikat, kini sedikitnya tentu sudah berusia 40 tahun, makin rindu rasa hatinya kalau ia mengenang peristiwa di masa yang lalu. Wulandari mencinta dirinya, menyerahkan jiwa raga kepadanya dan ketika hubungan gelap mereka ketahuan, terpaksa ia melarikan diri. Tadinya dikabarkan orang bahwa Wulandari telah membunuh diri. Baru sekarang ia ketahui bahwa hal itu hanya disiarkan untuk menjaga nama dan kehormatan keluarga raja, padahal diam-diam gadis bekas kekasihnya itu dikawinkan dengan Tumenggung Matunggal. Apalagi setelah ia melakukan penyelidikan dan berhasil melihat bekas kekasihnya itu, rindu dendam dan berahinya makin memuncak. Bukan saja terhadap kekasihnya yang ternyata masih cantik jelita, bahkan lebih matang daripada 20 tahun lebih yang lalu, melainkan juga terhadap dia Hanlini, putri bekas kekasihnya itu yang kini telah menjadi seorang perawan jelita. Dan mulailah otaknya yang cerdik seperti setan itu merencanakan siasatnya yang ke JOO 0DW 0OKITU menggung Matunggal merasa girang dan bangga sekali ketika ia diserahi tugas oleh Kipatihwarutama untuk melakukan peninjauan ke Nusa Barung dan terus ke Belambangan, dua kadipatan yang telah ditaklukan oleh Jenggala. Baik Nusa Barung, Bakal Badai Laut Selatan, maupun Belambangan dahulu dapat diserbu dan ditaklukan berkat kesaktian Endang Pati Beroto. Setiap orang pembesar tentu akan merasa girang dan bangga kalau menjadi utusan atau wakil kerajaan meninjau daerah taklukan, girang karena biasanya daerah taklukan tentu akan melempahkan hadiah-hadiah dan tanda bukti yang akan membuatnya pulang dengan harta benda bertumpuk, dan bangga karena tugas ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang dipercaya oleh kerajaan. Dengan hati bangga dan besar Kitu Menggung Matunggal berangkat beserta pasukannya setelah berpamit dari istrinya, putrinya, dan selir-selirnya. Sama sekali Kitu Menggung ini tidak pernah mimpi bahwa kepergiannya yang takkan pernah kembali, dan bahwa perpisahannya dengan keluarganya adalah perpisahan terakhir. Mengapa demikian? Karena semua ini adalah siasat keji yang dilakukan oleh Patihwarutama yang bertekad bulat untuk mendapatkan kembali bekas kekasihnya, bulan dari yang telah menjadinya Tumenggung itu, mendapatkan kembali bulan dari berikut putrinya, Diahan Dini. Dan untuk mencapai niat hati keji ini, Patihwarutama tidak segan untuk melakukan hal yang bagaimana kejamnya pun. Tumenggung Matunggal harus dilenyapkan. Demikianlah siasat yang amat busuk dan yang hanya timbul dalam hati seorang manusia yang sudah menjadi hamba nafsu dan menjadi murid iblis. Sungguh patut dikasihani orang-orang seperti Kitu Menggung Matunggal ini. Seorang manusia pengejar kemuliaan dan kedudukan dengan care apapun juga, tidak segan untuk menjilat-jilat atasannya, rela menjadi kaki tangan pangeran kukutan dan menghianati kerajaan, sama sekali tidak tahu bahwa sebetulnya ia hanya dipergunakan sebagai alat oleh pihak atasan yang dalam hal mengejar kesenangan pribadi jauh melebihinya, dalam kekejaman jauh melewatinya. Tidak sadar bahwa ia hanya dipermainkan, dipuji-puji dan diberi hadiah apalia masih diperlukan, namun sekali pihak atasannya tidak memerlukannya, dia akan dilempar dan dibunuh begitu saja. Dan alangkah banyaknya manusia-manusia macam Tumenggung Matunggal ini, yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai kesetiaan. Kepergiannya melaksanakan tugas meninjau ke daerah-daerah taklukan, diakhiri dengan kematian dalam perjalanan karena diracun oleh pengawalnya sendiri, sudah tentu saja pengawal yang menjalankan perintah Kipatihwarutama. Adapun racun yang dipergunakan adalah racun yang diminta oleh Kipatihwarutama dari Nidewi Nilamanik, racun yang amat hebat dan tidak dikenal orang sehingga kematian Tumenggung Matunggal dianggap sebagai kematian wajar, kematian karena sang Tumenggung diserang penyakit mendadak di dalam perjalanannya. Malam hari itu Nyi Tumenggung atau yang dahulunya bernama Wulandari, puteri dari selir Seng Prabu, menangis di dalam kamarnya, menangisi kematian suaminya. Sesungguhnya ia tidak mencintai suami ini, suami yang dijodohkan dengan dia secara paksaan. Akan tetapi karena suaminya itu selalu baik terhadapnya, maka kematiannya yang mendadak dalam perjalanan itu membuatnya berduka juga. Dan menjelang tengah malam, ketika Nyitumenggung yang berduka ini sudah hampir dapat melupakan dukanya dengan tidur, tiba-tiba jendela kamarnya terbuka dari luar dan sesosok bayangan berkelebat masuk ke kamar itu. Wulandari terkejut dan sejenak berdiri bulu tengkuknya, mengira bahwa roh suaminya yang datang melayang masuk dari jendela itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika ia melihat bahwa pria tampan dan gagah yang berdiri di kamarnya, yang memandangnya dengan senyum membayang di balik kumis tipis dan pandang mati mesra, adalah Kipatih Warutama. Baru satu kali Wulandari melihat patih yang baru ini, yang sekali itu pun hanya sepintas lalu, akan tetapi ia telah mengenal Kipatih ini karena wajah Kipatih mengingatkan tidak akan seorang yang pernah dikenalnya baik-baik, akan wajah Raden Sindupati, bekas kekasihnya belasan tahun yang lalu. Mengapa Kipatih Warutama memasuki kamarnya? Dan pada waktu malam buta dengan melalui jendela seperti seorang maling. Jantung Wulandari berdebar keras, wajahnya menjadi pucat dan kalau saja ia tidak melihat jelas bahwa Kipatih lah orang ini, tentu ia telah menjerit. Kini dengan tubuh gemetar ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan suara penuh teguran, namun halus, Gusti Patih, mengapa paduka tandatanya Wulandari, jangan takut, bintang pujaanku. Kata Warutama sambil melangkah maju, mendekat. Wulandari membelalakan kedua matanya, ia mengangkat muka dan memandang dengan matah, terbelalak, muka makin pucat. Nama kecilnya disebut begitu saja oleh Kipatih, padahal di dalam dunia ini hanya satu orang saja yang menyebutnya dengan ucapan mesra bintang pujaan. Paduka. Paduka. Ia menggagap kebingungan. Namun kedua tangan Kipatih yang kuat itu sudah memegang pundaknya dan mengangkatnya berdiri. Muka mereka berdekatan, dua pasang metu berpandangan, dan terdengar bisikan keluar dari mulut yang menggigil. Paduka Gusti Patih Warutama, Warutama tersenyum. Benar, aku Kipatih Warutama, kenapa paduka masuk kamar ini tanda tanya? Di tengah malam melalui jendela, apakah, apakah kehendak paduka Wulandari sudah dapat menguasai hatinya dan merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan Kipatih? Apa salahnya? Aku datang untuk menghiburmu, karena aku merasa kasihan kepada keluarga Tumenggung Matunggal yang sudah berjasa, Akan tetapi, ah, paduka harus cepat keluar dari sini. Kembali lengan Kipatih bergerak dan tanpa dapat mengelak lagi Wulandari sudah dipeluknya dan dipaksanya muka yang masih cantik itu menengada sehingga mereka kembali saling memandang, muka mereka amat dekat. Wulandari, bintang pujaanku, tidakkah hengkau mengenal aku, dia jeng? Pangling orangnya masa pangling suaranya? Andai kata engkau pangling rupa dan suara, apakah hengkau sudah melupakan ini sambil berkata demikian? Kipatih Warutama atau yang dahulu bernama Raden Sindupati itu menundukan mukanya lalu mencium leher Wulandari di bawah telinga kini. Ciuman yang khas, seperti yang ia lakukan dahulu kalau dia bermain cinta dengan bekas kekasihnya ini, bibirnya mengecup kulit kuning langsat yang halus itu dan giginya mengjigit. Ak-agah, engkau, engkau benar kakang mas Sindupati, Wulandari berkata lirih dan mereka kembali berpandangan. Engkau mengenalku kini, dia jeng. Akan tetapi Sindupati sudah tidak ada nama itu sudah dikubur. Aku Kipatih Warutama. Sindupati lenyap namun cinta kasihku kepadamu tak pernah lenyap dia jeng bintang pujaanku. Warutama lalu mencium mulut yang terbuka karena tercengang keheranan itu, mencium metu yang memandangnya penuh takjub karena memang wajah pria ini sudah amat berubah. Wulandari mula terengah-engah dan berkata seperti merintih, akan tetapi. Kakang mas, aku, aku sudah menjadi istri. Kembali Warutama mencium dan membungkam mulut itu sehingga Wulandari tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Bukan, engkau kini sudah menjadi seorang janda, Wulandari kekasihku, tetapi, aku, sudah tua, Kakang mas. Kembali bibir Warutama sudah menghentikan kata-katanya. Kipatih ini menciumi kekasih lama ini dengan penuh kemesraan, menumpahkan semua kerinduannya selama ini sehingga Wulandari menggigil dibuatnya. Wanita ini memejamkan matanya dan belayan serta cuman kekasihnya yang tak pernah dilupakannya ini membuat semua bulu di tubuhnya meremang. Engkau tidak pernah tua bagiku, dia jeng. Engkau akan kuboyong kekepatian bersama puterimu, engkau akan hidup bahagia di sampingku, akan kutebus semua penderitaan yang kita alami selama berpisah, kita takkan berpisah lagi, dia jeng. Kakang mas Sindupati Hush, namaku Warutama, Kakang mas Warutama, betapa mungkin itu? Apa yang akan dikatakan orang kalau kami diboyong kekepatian? Suami, suamiku baru saja meninggal, dan Kembali bibir Warutama yang tiada puasnya itu sudah menghentikan kata-katanya, menciuminya dengan penuh kemesraan sehingga naik sedu sedang dari dalam dada Wulandari, membuat napasnya sesak, kepalanya pening seperti, orang mabuk. Tidak mengapa, dia jeng. Mendiang suamimu seorang berjasa, sudah sepatutnya kalau keluarganya menerima penghargaan dariku. Engkau menurut sajalah aku yang akan mengatur segalanya, aku yang bertanggung jawab, tapi, tapi, hanya sampai di situ saja bantahan yang keluar dari mulut Wulandari karena ciuman-ciuman dan belayan-belayan disertai suara bujuk rayu bekas kekasihnya telah membuai seluruh tubuhnya menjadi lemas, napasnya terengah-engah dan membuat dia seperti mabuk, tidak lagi sadar apa yang dilakukannya melainkan tunduk akan kekuasaan nafsu yang sudah menjengkeramnya. Bahkan ketika kipatih warutama memondongnya menuju ke pembaringan, dengan sepasang metu dipejamkan dan mulut merintih tak tentu apa yang diucapkannya, Wulandari melingkarkan kedua lengannya ke leher bekas kekasihnya, seperti 20 tahunan yang lalu peristiwa pemboyongan nyitu menggung dan buterinya kekepatian tentu akan menimbulkan geger kalau saja yang melakukan pemboyongan itu adalah orang kecil atau penggawa yang kedudukannya masih rendah. Perbuatan tidak wajar, apalagi melanggar hukum, dari orang kecil tentu akan mencelakakan pembuatnya sendiri. Akan tetapi, siapakah yang berani mencelak atau menghalangi perbuatan orang besar seperti kipatih warutama? Tidak dahulu tidak sekarang, orang yang berkedudukan tinggi dan memiliki kekuasaan dapat berbuat senak perutnya sendiri tanpa ada orang yang berani mengganggu, karena bukankah hukum berada mutlak di dalam telapak tangannya? Semenjak dahulu sampai kini, hukum yang dibuat manusia ternyata gagal untuk melindungi manusia-manusia yang termasuk golongan kecil, dan pada hakikatnya merupakan kero untuk menekan si kecil dan sebaliknya melindungi si besar. Pemboyongan ibu yang baru saja menjadi janda bersama puterinya kekepatian Kipatian tentu saja menimbulkan keheranan dan pelebagel dugaan, namun semua ini dapat ditutup oleh alasan kipatih bahwa hal ini dilakukan oleh kipatih mengingat akan jasa Tumenggung Matunggali yang tewas dalam melakukan tugas. Maka habislah urusan itu, bahkan kipatih dipuji-puji sebagai seorang atasan yang pandai menghargai jasa bawahannya, dan bahwa kipatih adalah seorang baik hati yang menaruh kasihan kepada ibu dan puterinya itu. Namun, sesungguhnya bukan sesederhana ini persoalannya dan hal ini hanya wulan dari yang mengetahuinya. Mula-mula janda ini merasa berbahagia sekali karena dia telah dapat berkumpul kembali dengan kekasih lama, bahkan dapat melanjutkan cinta kasih mereka yang dahulu diputus dengan paksa. Mula-mula wulan dari terlena dalam kenikmatan cinta, terbuai oleh bujuk rayu dan cinta asmara yang dilimpahkan oleh kipatih warutama. Akan tetapi, ketika pada suatu malam kipatih menyatakan bahwa kipatih hendak mengambil puterinya, dia handini, menjadi istri kipitih, ia terkejut sekali seperti disambar halilintar di malam terang bulan. Ah, kakang mas tanda seru. Betar pa mungkin? Tidak bisa, tidak boleh handini menjadi istrimu. Kipatih warutama merangkulnya, memeluk dan membelainya sambil tersenyum, mengapa tidak, wulan dari? Dia akan menjadi istriku, dan kita bertiga akan dapat berkumpul terus sampai selamanya. Bukankah hal ini membahagiakan kita bertiga? Tidak boleh, ah, kakang mas, tidak boleh. Wulan dari menangis. Warutama mengerutkan alisnya, akan tetapi ia masih tersenyum dan menciumi muka yang mulai basah air matu itu. Dia jenggulan dari, ketahuilah bahwa aku mencinta puterimu. Dia mengingatkan aku kepada engkau ketika masih muda. Ketika kita dipaksa berpisah, engkau seumur dia dan persis seperti dia sekarang inilah keadaanmu. Apakah engkau cemburu? Dia puterimu sendiri. Dan engkau tentu yakin bahwa kalau dia menjadi istriku, dia akan hidup bahagia. Dan engkau pun akan selalu bersanding di sisiku dan di sisi puterimu. Jangan khawatir, bintang pujaanku, aku dapat membagi cinta kasihku antara kalian berdua. Bahkan hubungan suci ini akan mengikat kita bertiga erat-erat, selamanya tidak akan berpisah lagi, tidak tanda seru. Tidak. Ah ah, jangan. Wulandari menangis makin mengguguk. Sinar matu yang menyeramkan memancar keluar dari matuki patih warutama. Kedua tangannya yang tadi membelai tubuh Wulandari, masih membelainya dan naik ke atas, membelai dan merabah-rabah leher wanita itu, mengusap-usap dengan gerakan-gerakan tangan seperti hendak mencekiknya. Mulutnya tersenyum dan suaranya dingin sekali ketika ia bertanya lirih, mengapa? Mengapa tidak? Katakanlah, apa sebabnya mengapa kau tidak setuju? Wulandari mengangkat mukanya memandang wajah pria yang sudah menjatuhkan hati dan segala galanya itu. Kakang Mas, dia. Dia handini itu, dia, adalah anakmu sendiri, jari-jari yang mengelus leher itu menegang, akan tetapi belum menjekik, sungguh pun masih membelainya, agak lebih kasar daripada tadi. Wulandari hendak merenggutkan dirinya namun tidak dapat. Apa kau bilang tanda tanya? Dia anakku betul, Kakang Mas. Dengarlah dahulu, ketika engkau melarikan diri, dan aku dipaksa kawin dengan Tumenggung Matunggal, aku sudah, sudah mengandung satu bulan. Dia anakmu, Kakang Mas, karena itu, tidak boleh engkau mengambilnya sebagai istrimu, aku tidak percaya. Juga tidak peduli. Dia akan menjadi istriku, tak peduli dia anakku atau bukan, tak peduli engkau setuju atau tidak Kakang Mas. Wulandari berseru dengan suara penuh permohonan, dengan air matu bercucuran. Cukup dengar baik-baik. Aku cinta kepada dia handini, seperti cintaku kepadamu dahulu. Cintaku kepadamu yang terputus. Kini aku minta dilanjutkan, karena dia serupa benar dengan engkau dahulu. Hanya ada dua jalan bagimu. Menyetujui dia menjadi istriku sehingga kita bertiga akan dapat terus berkumpul, akan tetapi terus saling mencinta, atau, engkau mati sekarang juga dan dia tetap menjadi istriku. Jari-jari tangan yang masih melingkari leher Wulandari itu kini mengeras dan cekikan mulai terasa. Dengan wajah pucat dan air mata mengalir, Wulandari terpaksa mengangguk, tak mampu mengeluarkan kata-kata lagi. Hahaha, bagus, itu baru namanya bintang pujaanku yang sejati kipatih warutama tertawa lalu mengecup bibir Wulandari dengan buas, lalu memaksa wanita yang nelang sabatinnya itu untuk melayani cinta kasihnya yang sesungguhnya hanya merupakan cinta berahi, cinta berahi, cinta nafsu yang selalu menjadi penuntun bagi setiap perbuatan seorang manusia macam Warutama atau Sindupati. Demikianlah, biarpun sudah mendengar dari mulut Wulandari sendiri bahwa dia Handini adalah anaknya, kipatih warutama tidak mau mundur dan melangsungkan pernikahannya dengan darah yang denok ayu itu. Tentu saja pesta pernikahan diramaikan dengan mewah dan meriah, dan orang-orang mulai memuji-muji lagi kipatih yang dianggapnya amat baik, suka mengangkat derajat anak seorang tumenggung. Semua orang menganggap betapa baik nasib dia Handini dan ibunya, yang biarpun telah kehilangan ayah dan suami, namun kini malah dinaikkan derajatnya sampai berlipat kali. Dia Handini sendiri sebagai seorang gadis pada masa itu, hanya menurut kehendak ibunya dan akhirnya dia pun berbahagia karena suaminya, biarpun usianya sudah mendekati setengah abad, harus diakui merupakan seorang pria yang tampan dan gagah, apalagi amat pandai dan seorang ahli dalam merayu wanita dan bermain cinta. Segera darah yang denok ini jatuh dan mabuk oleh rayuan pria yang menjadi suaminya, sedikit pun tak pernah menduga bahwa suaminya ini sesungguhnya adalah ayahnya sendiri. Leki patih warutama yang pada lahirnya merupakan seorang patih yang berpengaruh dan berkuasa, merupakan seorang pria yang tampan dan gagah, sebenarnya batinnya amatlah rendah. Hanya manusia berperangai binatang saja kiranya yang sudi melahap puterinya sendiri. Bukan hanya itu saja, bahkan lebih jauh lagi tingkah dan olah kipatih ini. Terang-terangan di depan istrinya, ia melanjutkan hubungan rahasianya dengan Wulandari. Akhirnya dia Handini juga mengetahui bahwa ibunya telah diselir oleh suaminya. Anak dan ibu menjadi madu. Namun, dia Handini yang sudah jatuh bertekuk lutut oleh belayan kasih sayang kipatih yang amat pandai, tidak berani marah, bahkan damdia menjadi gembira karena baginya, lebih baik membagi suaminya dengan ibunya daripada dengan wanita lain. Terjadilah kemaksiatan yang menjijikan dalam kamar KL Patihwarutama. Kini terang-terangan saja dia bermain cinta dengan ibu dan anak itu. Dia tidur sekamar dengan Wulandari dan Dia Handini, bergiliran mencintai ibu dan anak, tanpa malu-malu lagi bertiga tidur seranjang. Kadang-kadang, mereka bertiga duduk bercengkerama, bersendau gurau, kipatih duduk di tengah, Wulandari duduk di atas paha kanannya, Dia Handini duduk di atas paha kirinya, memeluk kedua ibu dan anak itu dengan dua lengannya, bergiliran menciumi dan mencumbu mereka. Hebatnya, lambat laun Wulandari dapat melupakan rasa nelangsa di hatinya dan mulailah ia bergembira dan akhirnya ia merasa berbahagia Dia mendapat kenyataan betapa kipatih masih tetap mencintanya seperti cintanya terhadap putrinya. Wulandari merasa mendapat kepuasan lahir batin dan tak peduli lagilah akan tata susila, tidak malu menyaksikan putrinya bermain cinta dengan kipatih, juga tidak malu lagi disaksikan putrinya apabila dia mendapat giliran. Adakah perbuatan asusila yang lebih gila daripada ini? Sementara itu, kedudukan Suminten makin kuat. Keadaan Seng Prabu yang sudah tua tiada lebih kuat daripada seorang tapadaksa yang tak berberdaya. Semua persoalan pemerintahan dipegang oleh tiga serangkai itu, Suminten, Pangeran Kukutan, dan Kipatihwarutama. Hubungan dengan wakil-wakil kerajaan Sriwijaya dan Colamakin diperkuat dan mulailah diatur rencana untuk menguasai seluruh jenggala, kemudian menghantam Panjalu. Kadipaten sebelah timur sudah pula dihubungi dan mereka ini, termasuk Kadipaten Nusa Barung dah Kadipaten Belambangan yang menaruh dendam terhadap Panjalu, sudah siap-siap pula untuk membantu jika pecah perang. Awan gelap menyelimuti angkasa di atas kedua kerajaan bersaudara itu, kerajaan yang menjadi keturunan Mataram, yang terpecah karena mendiang Seng Prabu Wair Langga bermaksud bersikap adil dan mencegah perang saudara dengan Kero membagi kerajaan menjadi 2OO 0 DW 0OO di kaki Gunung Anjas Moro sebelah utara merupakan pedusunan yang amat sunyi, yang hanya berpenduduk beberapa puluh keluarga petani miskin. Namun tempat ini memiliki pemandangan alam yang indah dan kesunyian selalu merupakan sifat yang khas daripada keindahan alam. Di antara pondok-pondok kecil, gubuk-gubuk berdinding nganyaman bambu dan beratap daun kelapa itu terdapatlah sekelompok bangunan yang dikurung pagar tembok. Pintu gerbang dinding yang mengurung kelompok bangunan ini selalu terjaga oleh beberapa orang prajurit pengawal. Keadaan sekeliling pondok sunyi dan hening, dan hanya beberapa kali saja setiap harinya ada pelayan tua yang keluar melalui pintu gerbang untuk mengurus keperluan penghuni pondok. Pondok ini adalah tempat pengasingan atau pembuangan bagi bekas permaisuri, Seng Ratu dari Jenggala. Setelah Seng Ratu ini gagal menandingi Suminten yang sangat cerdik sehingga Seng Ratu yang hendak menangkap basah selir itu sebaliknya malah masuk perangkap, wanita tua ini sekarang menjadi seorang buangan, hidup bersunyi diri di dalam pondok yang dikurung dinding tinggi dan terjaga selang malam ini. Tidak pernah keluar dari pondok, tidak pernah bertemu dengan orang lain kecuali para pelayan yang karena bekas permaisuri ini dilarang keluar, dan dilarang pula menerima kunjungan orang luar. Akan tetapi pada suatu hari, lewat pagi, sepasang orang muda memasuki pintu gerbang dinding yang mengurung pondok pengasingan ini. Mereka berdua tidak dilarang oleh para penjaga, bahkan para penjaga cepat-cepat berlutut memberi hormat dan menyapa dengan penuh kehormatan kepada pria yang lewat menggandeng wanita itu. Mereka itu masih muda-muda dan keduanya amatlah eloknya, bagaikan sepasang dewa Asmara Seng yang komajaya dan komaratih. Kedua orang muda ini bukan lain adalah Pangeran Panji Sigit dan istrinya, Setia Ningsih. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah menikah di Padepokan Wilis, Pangeran Panji Sigit mengajak istrinya untuk ke Jenggala. Pangeran Panji Sigit maklum bahwa kembalinya ke Jenggala merupakan perbuatan yang banyak resikonya bagi dirinya karena dia telah mempunyai seorang musuh yang berbahaya, yaitu Suminten. Akan tetapi karena Pangeran ini amat mencinta Ramandanya, dan pula karena ia berpikir bahwa setelah ia beristeri, kiranya Suminten tidak begitu gila untuk menggodanya lagi, maka ia bertekad untuk pulang ke Jenggala. Di sepanjang perjalanan, Pangeran yang amat memperhatikan keadaan Ramandanya dan keadaan Kota Raja, bertanya-tanya dan alangkah kaget hatinya ketika ia mendengar segala peristiwa hebat yang terjadi di Kerajaan Ramandanya. Tentang pengangkatan Pangeran Kukutan menjadi putra mahkota, sama sekali tidak mendatangkan kesan apa-apa di hatinya karena memang Pangeran Panji Sigit bukan seorang yang gila akan kedudukan. Peristiwa yang menimpa keluarga Ki Patih, yang didengarnya di jalan, dan tentang penggantian Patih baru, hanya mendatangkan rasa haru dan kasihan di samping rasa penasaran mengapa Paman Patih yang dianggapnya amat baik dan setia itu sampai dijatuhi hukuman sekeluarga sedemikian mengerikan. Akan tetapi ketika ia mendengar bahwa Ibunda Ratu diasingkan, dibuang ke kaki Anjas Moro, Pangeran Panji Sigit menjadi marah sekali. Setan Betina, Iblis Lakne, Siluman Keji. Semua ini gara-gara dayal seru Pangeran Muda itu sambil mengepal tinju dan mukanya menjadi merah sekali. Eh, Kakang Mas Tanda seru setia ningsih menegur suaminya. Pangeran Panji Sigit merangkulnya dan ia sadar, dapat pula menguasai hatinya yang terbakar. Setelah menghela nafas panjang ia berkata, dia jeng, sungguh jahat sekali dia itu. Semua ini tentu hasil perbuatan Suminten. Aduh Dewata Yang Maha Agung, mengapa Ramanda Prabu sampai tenggelam sedemikian dalamnya. Dia jeng, mari kita pergi ke kaki Anjas Moro, lebih dahulu kita menjenguk Ibunda Ratu, perjalanan dilanjutkan. Kuda tunggangan mereka dilarikan lebih cepat dan akhirnya mereka dapat juga menemukan pondok pengasingan di kaki. Gunung Anjas Moro. Para penjaga tentu saja mengenal Pangeran Panji Sigit yang memang sejak dahulu amat disuka oleh semua para jurid. Maka dengan mudah saja Pangeran Panji Sigit dan istrinya memasuki pintu gerbang dan langsung mencari bekas permaisuri yang menurut para abdi sedang duduk seperti biasa di belakang pondok. Hati Pangeran Panji Sigit terasa seperti disayat-sayat pisau ketika ia melihat wanita tua itu duduk bersilah di atas lantai bercilam tikar. Wajah permaisuri itu masih agung, sungguhpun segala keadaan memperlihatkan kesederhanaan yang amat tidak pantas bagi seorang bekas ratu. Muka itu tidak dirias, tidak dibedaki, rambutnya digelung bersahaja ke belakang, rambut yang sudah bercampur banyak uban, tubuhnya ditutup. Libatan kain berwarna putih sederhana, pakaian seorang bertapa. Hanya sepasang gelang sederhana yang menghias kedua tangannya yang bertelanjang sampai ke siku. Seng ratu itu sedang duduk bersama di, hening dan tidak bergerak seperti sebuah arca. Wajahnya yang tua itu membayangkan ketenangan, namun gurat-gurat pada dahinya jelas membayangkan penderitaan batin yang hebat. Betapapun juga, mulutnya menjadi pencerminan kesabarannya sehingga makin mengharukan hati pangeran Panji Segit yang segera menggandeng tangan istrinya, diajak maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan seng ratu. Sambil berkata lirih, duhei bunda ratu yang mulia, hamba Panji Segit bersama istri datang menghadap paduka. Kata pangeran Panji Segit dengan suara terharu wanita itu membuka kedua matanya. Wajahnya berseri, matanya bersinar dan mulutnya tersenyum, tanda bahwa hatinya gembira sekali. Panji Segit. Ah, pangeran, alangkah gembira hatiku. Mendekatlah, puteraku wong bagus. Panji Segit mendekat dan wanita tua itu lalu membelai rambut kepalanya. Sentuhan ini membuat hati Panji Segit makin terharus sehingga dua titik air mata membasai pipinya. Dia ini istrimu, kuluk. Ah, nini, mendekatlah, mantuku tanda selu setia ningsih menyembah dan menghampiri. Dengan kedua tangan di atas kepala kedua orang itu, seng ratu menengada seolah-olah mohon berkah dewata untuk sepasang orang muda itu. Wajahnya jelas membayangkan keharuan dan kegembiraan. Duhai Bunda Ratu, apakah yang telah terjadi tanda tanya? Paduka, husha, Panji Segit puteraku. Tidak ada apa-apa denganku, cerita tentang aku tidak menarik. Lebih baik kau ceritakan pengalamanmu semenjak kau pergi dari istana. Bagaimana sekarang tahu-tahu pulang membawa istri yang begini cantik jelita? Anak nakal, agaknya engkau baru pulang dari taman sorga dan mempersunting seorang bidadari. Di dalam hatinya, Pangeran Panji. Segit makin terharu dan kagum sekali ia akan ketenangan dan ketabahan hati seng ratu. Sudah mengalami nasib yang demikian sengsara dan terhina, masih bersikap tenang, tidak menonjolkan penderitaan pribadinya. Dan seorang wanita yang begini telah dibuang oleh Seng Prabu. Maka ia pun menenangkan perasaan hatinya dan bercerita tentang pengalamannya setelah dia pergi meninggalkan istana. Betapa ia memasuki sayembara di lembah Wilis dan berhasil mempersunting setia ningsih. Kan jeng ibu, dia ini bukan orang lain, melainkan adik kandung dari Ayunda Endang Pati Broto yang kini menjadi ketua padepokan Wilis, ia menutup ceritanya. Ah! Endang Pati Broto manluku yang terkena fitnah dan kasehan puteraku Panji Rawit. Jadi andika adik kandung Endang Pati Broto alangkah baiknya, kalian menyambung kembali ikatan yang terputus oleh keadaan. Aku gerang sekali, Panji Segit dan setia ningsih, duh kan jeng ibu, sekarang hamba mohon paduka suka menceritakan, mengapa paduka sampai menjadi begini, sungguh bingung dan sedih hati hamba mendengar dalam perjalanan tentang paduka. Seng Ratu tersenyum. Apa yang engkau dengar? Pangeran hamba mendengar cerita orang dalam perjalanan hamba bahwa paduka di, dia singkan ke tempat ini oleh Ramanda Prabu karena katanya paduka. Paduka melakukan fitnah kepada Ibunda Selir. Seng Ratu mengangguk. Memang tampaknya begitulah, puteraku. Akan tetapi sebetulnya dibalik kenyataan ini terdapat rahasia-rahasia yang amat pelik. Nah, kau dengarlah penuturanku, karena engkau sebagai seorang pangeran jenggla berhak mengetahuinya, maka berceritalah wanita tua itu dengan suara tenang dan sabar. Diceritakan segala peristiwa yang terjadi di dalam istana, yang tidak diketahui orang lain. Tentang sepak terjang suminten dan pangeran kukutan tentang persekutuannya dengan kipatih yang baru, tentang kelemahan seri begin dan kemudian betapa dia sendiri terjebal ke dalam perangkap yang mereka pasang yang menjebloskannya sehingga mengakibatkan dia terbukti melakukan fitnah dan dihukum buang. Ah, si keparat, iblis bertina yang kejah pangeran panji segit mengepatinju, mukanya merah dan matanya terbelalak penuh kemarahan. Agaknya dahulu pun dia sengaja menggoda dan menyimbungku agar aku pergi dari istana dan dia dapat berbuat sesukanya. Keparat kakang mas, tenanglah. Setia ningsih memperingatkan. Seng ratu tersenyum. Wah, isterimu ini mengagumkan, pangeran. Agaknya tidak semudah ayundamu dikuasai kemarahan. Dia benar, puteraku, tenanglah dan ceritakan kepadaku, apa yang dialakukan dahulu terhadap dirimu, hamba. Hamba merasa malu untuk menceritakan peristiwa menjijikan itu, kan jeng ibu. Biarlah hamba yang bercerita, kan jeng ibu. Sebelum kakanda pangeran pergi dari istana, kakanda pernah digoda oleh. Ibu nda selir, dibujuk rayu dan diajak bermain asmara. Kakanda pangeran tidak mau melayani niatnya yang kotor itu, kemudian kakanda yang merasa malu sekali lalu pergi meninggalkan istana, seng ratu mengangguk-angguk. Hem, tidak aneh. Betapa banyaknya pangeran yang terjatuh oleh rayuannya. Syukur engkau teguh hati, anggar, ibu nda ratu, kita harus menghancurkan iblis bertina itu. Penghernaan terhadap paduka harus dibalas. Biarlah hamba yang tanda seru jangan, kuluk. Jangan menurut kat hati panas. Ingatlah bahwa benci dan dendam hanya akan mengotori dan mengeruhkan batin sendiri. Aku tidak membenci Suminten, aku tidak mendendamnya, setelah aku mendapat ketenangan batin di sini baru ku ketahui akan hal ini. Aku menerima nasib dan sisa hidupku yang tak lama lagi ini tidak boleh sekali-kali dikotori oleh benci dan dendam, akan tetapi, leblis bertina itu telah merusak kebahagiaan paduka, telah menghina paduka sehingga paduka mengalami nasib sengsara seperti ini. Dia adalah musuh paduka, keliwawasanmu, angger. Boleh jadi dia menganggap aku sebagai musuh, akan tetapi biarlah kalau begitu. Aku tidak menganggap dia atau siapa saja sebagai musuh, dan peristiwa yang menimpa diriku tidak kuanggap sebagai salah siapa-siapa, melainkan semata meta adalah tepat seperti yang dikehendaki seng hiyang wisasa. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah tepat seperti yang dikehendakinya, karena di luar kehendaknya, takkan terjadi sesuatu, diam-diam pangeran Panji Sigit dan Setia Ningsih menjadi kagum dan di dalam hati mereka tunduk terhadap wawasan yang sedemikian hebatnya, yang sukar dilaksanakan oleh siapapun. Maaf, Ibunda Ratu, hamba takkan sanggup dan berani membantah kebenaran wejangan paduka itu. Akan tetapi, kerajaan berada dalam cengkeraman manusia-manusia iblis, kerajaan terancam bahaya, juga Ramanda Prabu, ah, betapa mungkin hamba yang melihat hal itu semua lalu berpeluk tangan, mendiamkannya saja hal itu lain lagi persoalannya, puteraku. Sudah menjadi kewajibanmu sebagai seorang pangeran dan ksatria untuk membela Ramandamu dan kerajaan. Sudah menjadi kewajibanmu pula untuk menghalau musuh negara. Akan tetapi kalau demikian, semua tindakanmu mempunyai dasar yang bersih, bukan semata metu karena kebencian dan hendak membalas dendam yang ditimpakan kepadaku. Mengertikan engkau akan perbedaannya, anggar pangeran-pangeran Panji Sigit mengangguk-angguk. Tahulah ia sekarang apa yang dimaksudkan ibu tirinya ini. Tentu saja sebagai seorang gembelengan, ia sudah banyak menerima wajangan dari guru-gurunya, sudah mengerti pula akan perbedaan antara dua perbuatan yang sama. Hanya sama tampaknya, namun seperti bumi dan langit perbedaannya yang terletak pada dasar perbuatan itu yang menjadi sebab. Membunuh dan membunuh tidaklah sama kalau membunuh yang pertama berdasarkan kebencian dan dendam sedangkan membunuh yang kedua berdasarkan membela negara. Bukanlah perbuatannya yang dinilai, melainkan yang tersembunyi di balik perbuatan itu, pendorong dan pamrihnya. Hamba mengerti, Kang Jeng Ibu. Akan hamba usahakan sekerasnya agar hamba tidak melibatkan persoalan pribadi dalam perjuangan hamba, melainkan persoalan membela negara dan melindungi Ramanda Prabu. Hamba bermohon diri, Kang Jeng Ibu, sekarang juga hamba bersama setia ning si hendak mulai menentang dan menghalau iblis-iblis yang mencengkeram kerajaan jenggala, kau terlalu sembrono, pangeran. Kalian berdua tidak boleh pergi ke jenggala, hal ini amat berbahaya bagi kalian berdua, hamba tidak takut. Harapkan jeng ibu jangan khawatir. Selama hamba pergi merantau, hamba telah menerima banyak gemblengan ilmu, dan di samping hamba ada dia jeng setia ning sih yang memiliki kesaktian. Hamba berdua dapat menjaga diri. Pula, di kota raja banyak terdapat para ponggawa yang masih setia kepada Ramanda Prabu, dan banyak sahabat-sahabat hamba. Ah, engkau tidak tahu, anger. Seluruh ponggawa telah menjadi kaki tangan kukutan. Dan ketahuilah bahwa Kipatihwarutama memiliki kesaktian yang amat luar biasa sehingga dia berhasil menyelamatkan Ramandamu dari serbuan orang-orang jahat seperti yang kuceritakan padamu tadi. Engkau sudah pernah bentrok dengan Suminten. Hal ini amat berbahaya bagaimu. Sekali Suminten menudingkan telunjuknya kepadamu, engkau akan dikeroyok dan Ramandamu takkan dapat berbuat apa-apa karena Ramandamu kini tidak pernah keluar dari dalam kamarnya. Tak ada seorang pun sahabat yang berani membelamu, anger. Pangeran Panji Sigit mengerutkan alisnya yang tebal. Habis, apakah yang harus hamba iakukan, kan jengi ibu? Apakah menerima nasib dan berdiam diri saja? Hanya ada satu jalan terbaik yang dapat kutunjukkan kepadamu, puteraku. Pergilah engkau bersama istrimu ke Panjalu. Di jenggala sendiri sudah tidak ada orang yang akan dapat menolong kerajaan. Panjalu sajalah yang akan dapat mengatasi keadaan. Pergilah menghadap waprabu di Panjalu dan ceritakan semua yang telah kau dengar dariku tadi. Di sana banyak terdapat orang-orang pandai, bahkan Adipati Tejolaksono pun kabarnya berada di Panjalu menjadi patih muda. Nah, kesanalah tempat engkau mencari bantuan, anger. Pangeran Panji Sigit bukanlah seorang pemuda yang hanya menurutkan nafsu amarah. Mendengar nasihat ini ia dapat menerima, maka ia pun lalu berpamit dan pergilah ia bersama Setia Ningsih menuju ke Panjalu. Setia Ningsih juga merasa girang sekali karena mendengar bahwa Adipati Tejolaksono telah pindah ke Panjalu, dengan demikian Anda akan mendapat kesempatan untuk berkunjung dan bertemu dengan mereka, terutama sekali dengan puspor ini yang sudah hamat dia rindukan. Tidak ada halangan merintangi perjalanan sepasang suami-isteri yang perkasa ini, dan perjalanan dilakukan dengan cepat. Ular itu bukan sembelarang ular, melainkan ular yang sudah bertapa ratusan tahun lamanya. Sudah ribuan kali berganti kulit dan sudah banyak menerima cahaya sakti bulan dan matahari. Batu mustika itu berada di dalam kepalanya, di atas lidah, tepat di antara kedua matanya. Mustika itu tidak ada gunanya bagi seekor ular, hanya menambah kebuasannya membahayakan mereka yang lewat di hutan itu, namun sebaliknya amatlah berguna kelak bagi kalian berdua. Aku sudah memberi izin kepada kalian, pergi cari ular itu, bunuh dia sebagai hukuman karena dia telah menelan tiga orang anak penggembala, dan ambil mutiaranya. Akan tetapi hati-hatilah demikian pesan Seng Resi Mahasapati kepada dua orang muridnya, Joko Pramono dan Pusporini. Telah tiga tahun lebih mereka berdua digembleng oleh guru mereka yang sakti Mandraguna itu di puncak Gunung Kawi dan biarpun guru mereka ini tidak menurunkan ilmu baru, namun gemblengannya hebat luar biasa sehingga aji-aji yang telah mereka berdua miliki kini memperoleh kemajuan pesat sekali dan kekuatan sakti mereka menjadi berlipat ganda. Yang resi, untuk membunuh ular dan mengambil mustika di dalam kepalanya saja mengapa yang menyuruh dia ini ikut. Dia hanya akan menghalang-halangi pekerjaanku saja. Biar ku lakukan sendiri, yang hamba berjanji akan membawa mustika ular itu kepada yang tanpa bantuan jayal kata Pusporini sambil melirik-lirik ke arah Joko Pramono. Hatinya sedang kesal karena tadi pagi dalam latihan mempergunakan tenaga sakti memukul air, ternyata air telah gamun krat lebih tinggi ketika dipukul Joko Pramono dan pemuda itu sengaja mengejeknya. Wah-wah, coba yang resi perhatikan, bukankah murid yang yang satu ini makin lama makin sombong? Makin besar kepala Joko Pramono juga menyerang marah. Apa? Kepalaku besar? Tidak sebesar kepalamu. Engkau lah yang sombong. Pagi tadi dia menyombongkan tenaganya dan mengatakan bahwa aku kalah kuat olehnya, eh yang resi. Coba, bukankah dia yang sombong? Aku kan bicara apa adanya bantah Joko Pramono. Aku pun bicara apa adanya. Memangnya aku membutuhkan bantuanmu untuk membunuh ular itu wah aksinya. Melihat ular nanti ku rasa kau akan menjerit-jerit kegelian dan ketakutan coba saja. Memangnya aku ini anak kecil? Sepuluh ekor ular ditambah engkau aku tidak takut seng resi mahasapati tertawa bergelak. Sudah, sudah, ha-ha-hal. Kalian ini seperti bocah-bocah nakal saja, mendengarkan kalian bertengkar setiap hari, benar-benar membuat aku awet muda. Pertengkaran kalian itu membayangkan jiwa muda yang masih panas membara, semangat yang menyala-nyala dan, dan, ha-ha-ha, benar-benar lucu. Sekarang begini saja. Kalian berdua kuijankan berlomba mencari dan membunuh ular puspo wilis itu. Siapa yang nanti membawa mustika dan menyerahkannya kepadaku, kuanggap lebih pandai baik, hamba pamit mundur. Eang puspor ini menyembah lalu berkelebat, sekejap metu saja lenyap dari hadapan gurunya yang duduk di depan pondok bambu. Hamba pun minta diri, eang Joko Pramono juga berkelebat cepat mengejar puspor ini, khawatir kalau kalah dulu. Kembali kakek tua renta itu tertawa bergelak dan menengadah ke angkasa, mulutnya berkemak kemik, lucu, lucu, alangkah edahnya hidup bagi orang-orang muda, ha-ha-ha seperti burung terbang setidaknya seperti seekor kijang puspor ini lari sambil mengerahkan seluruh aji kesaktian bayu sakti yang pernah ia pelajari dari Adipati Tejolaksono dahulu. Namun kini aji bayu sakti yang ia pergunakan jauh mendapat kemajuan yang hebat sehingga larinya amat cepat, tubuhnya ringan sekali dan kedua kakinya seolah-olah tidak menginjak tanah melainkan terbang di atas ujung rumput-rumput hijau. Dalam hal tenaga sakti mungkin dia kalah kuat setingkat kalau dibandingkan dengan Joko Pramono, akan tetapi dalam aji keringanan tubuh dan kecepatan berlari, pemuda itu masih sukar untuk dapat mengalahkannya. Apalagi sekarang puspor ini mengerahkan seluruh kepandayanya karena ia memang sedang berlomba dengan pemuda itu. Jauh di belakang, makin lama makin jauh tertinggal, Joko Pramono juga berlari secepatnya melakukan pengejaran. Di dalam hatinya, pemuda ini sebetulnya sama sekali tidak berniat untuk mendahului puspor ini, sungguh pun harus ia akui bahwa kalau berlomba lari ia takkan menang. Namun, ia melakukan pengejaran karena di dalam hatinya timbul rasa khawatir akan keselamatan gadis yang menjadi teman belajar, menjadi teman berlatih akan tetapi juga menjadi lawan bertengkar itu. Seringkali ia merasa heran mengapa dia selalu bertengkar dengan puspor ini, mengapa agaknya ada terasa kenikmatan dan kegembiraan di hatinya kalau mereka sedang bertengkar itu. Bagi dia, puspor ini tampak paling manis kalau sedang marah-marah seperti itu. Dan pemuda ini merasa di dalam hatinya bahwa mereka berdua selalu bertengkar karena tidak mau kalah, karena masing-masing ingin dihargai, ingin dikagumi. Namun, sehari saja tidak bertengkar, apalagi tidak berjumpa, merupakan siksaan batin yang tiada taranyal. Demikianlah, dua orang muda itu berlari-lari seperti terbang menuju ke sebuah hutan di lareng gunung kawi sebelah timur, yaitu hutan yang oleh guru mereka disebut hutan kaloka, di mana terdapat ular besar puspo wilis yang bertapa dan yang harus mereka bunuh dan ambil mustikanya. Beberapa pekan yang lalu, ular itu telah menelan tiga orang anak penggembala kerbau yang sedang menggembala kerbau di pinggir hutan. Sementara itu, dari kaki gunung kaul sebelah timur, tampak dua orang berjalan kaki, mendaki lereng. Mereka adalah seorang laki-laki setengah tua yang tampan dan gagah, berusia empat puluhan tahun, mengiringkan seorang gadis yang usianya takkan lebih dari dua puluh tahun, seorang gadis tinggi semampai yang manis sekali, berwajah cerah bermata jeli. Gadis itu tidak tahu betapa pria yang mengiringkannya memandang kepadanya dari belakang dengan pandang mati mesra, dan betapa pria itu berkali-kali menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka itu bukan lain adalah Wiraman dan Widawati, pengawal perkasa yang setia kepada Kipatih Broto Menggala dan cucu Mendiang Kipatih itu, satu-satunya orang dari keluarga Kepatihan yang lolos dari cengkeraman maut. Sebagai orang-orang yang diburu oleh kaki tangan pangeran kukutan, keduanya harus selalu berpindah-pindah dan bersembunyi-sembunyi, keluar masuk hutan, naik turun gunung. Tujuan perjalanan Wiraman adalah ke Panjalu, namun karena ia harus melakukan perjalanan sambil bersembunyi, maka mereka terpaksa mengambil jalan memutar yang amat jauh dan sukar. Bagi Wiraman sendiri, seorang pengawal gemblengan yang bertubuh kebal dan kuat, perjalanan sukar dan jauh itu tidaklah amat berat. Akan tetapi patut dikasihani Widawati, biarpun dia pernah ia mempelajari ilmu olah keperajuritan, namun karena sebagai cucu patih dia lebih sering melakukan pekerjaan-pekerjaan halus dan tubuhnya tidak begitu terlatih, perjalanan itu amatlah menyiksa dan melelahkan. Apalagi semua kesukaran ini diderita dengan hati hancur apabila teringat akan nasib buruk yang menimpa keluarganya. Untung baginya, di sampingnya terdapat Wiraman yang pandai menghiburnya, yang selap membela dan melindunginya, dan yang menjamin akan segala keperluannya di sepanjang perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah tanjakan terjal, di luar sebuah hutan yang nampaknya angker dan liar, kaki Widawati tersandung dan ia terhuyung ke depan. Untung pada saat itu Wiraman cepat melompat dan menyambar lengannya sehingga dia tidak sampai jatuh tersungkur, akan tetapi renggutan tangan Wiraman itu membuat tubuh Widawati tersentak ke belakang dan berada di dalam pelukan pria itu, rapat bersandar di atas dada yang bidang. Hati-hatilah tanda seru hanya demikian Wiraman dapat berkata karena pria segera memejamkan mata, dadanya bergelombang ketika perasaan yang aneh meresap di dalam tubuhnya. Tangan kanannya masih memegang lengan Widawati, tangan kirinya memegang pundak gadis itu. Merasa betapa punggung dan kepala gadis itu bersandar ke dadanya, mencium keharuman khas dari rambut dan peluh gadis itu, berdebar jantungnya dan kakinya. Widawati amat lelah. Juga tadilah terkejut karena tersandung dan akan tersungkur ke depan, di mana terdapat jurang yang dalam. Kini merasa betapa ia selamat dan mendapat sandaran yang kokoh kuat, ia merasa aman dan tenteram. Tidak ada henti-hentinya Wiraman melimpahkan budi kebaikan kepadanya lah tidak tahu, apa yang akan dialakukan kalau di sampingnya tidak ada Wiraman tanpa disadari lagi, ketika kali ini kembali Wiraman yang menolongnya pada saat yang tepat, menjadi bukti bahwa Wiraman selalu memperhatikannya, selalu menjaganya, ia bersandar pada dada yang bidang dan kuat itu dan sampai beberapa lamanya mereka hanya berdiri dalam keadaan seperti itu, keduanya memejamkan mata. Widawati dapat mendengar dengan telinganya betapa dada yang bidang itu berdetak-detak keras. Hal ini menyadarkannya dan ia segera memisahkan diri. Terima kasih, Kakang Wiraman, engkau telah menyelamatkan aku. Ah, tidak perlu berterima kasih, dia jeng. Memang sudah menjadi kewajibankulah untuk menjaga dan melindungimu. Engkau tentu lelah sekali, dan di depan adalah hutan yang amat lebat, mari kita mengasuh dulu, baik, Kakang. Maka duduklah mereka berdua di bawah sebatang pohon, berteduh dari panas trik matahari yang membakar kulit. Widawati menyusuti peluhnya dengan ujung baju, menjilat-jilat bibirnya yang merah dengan ujung lidah. Sebentar Wiraman terpesona memandang mulut itu, ketika pandang mati mereka bertemu, Wiraman cepat-cepat menunduk dan berkata, Engkau tentu haos, dia jeng tunggu sebentar ku carikan air. Tanpa menanti jawaban, Wiraman sudah pergi mencari air gunung yang jernih. Ditampungnya air itu dengan daun talas dan dibawanya air itu kepada Widawati yang menerima dan meminumnya dengan lahap karena memang ia khas sekali. Sampai lama mereka beristirahat di situ. Angin sumilir membuat Widawati mengantuk. Ia bersandar pada batang pohon dan memejamkan matanya. Wiraman tidak mengganggunya, melainkan duduk pula tidak jauh dari situ, memandang ke arah hutan lebat dengan pandang mata melamun. Berkalkali, sama halnya ketika dalam perjalanan tadi, ia memandang ke arah Widawati, menghela nafas panjang dan menggeleng-geleng kepala, menghela nafas lagi. Kakang Wiraman, Wiraman terkejut, seperti disentakan dari alam mimpi. Tadinya ia tengah melamun, memandang ke hutan dan menggengit gigit rumput yang tanpa disadarinya telah ia cabut dari dekat kakinya. Ia menoleh dan pandang mati mereka bertemu, bertaut, dan dari pandang mati Wiraman masih memancar sinar cinta kasih yang jelas dan mesra. Mereka tidak berkata-kata lagi, hanya pandang mati mereka yang melekat dan seolah-olah mewakili mulut dan hati. Akhirnya Widawati yang berkata lirih, Kakang, engkau kenapakah? Sejak tadi kulihat engkau menarik nafas panjang dan menggeleng-geleng kepala. Ada sesuatu yang mengganggu hatimu, Kakang. Katakanlah, apakah gerangan yang kau susahkan? Kalau tidak kau ceritakan kepadaku, aku tentu akan menganggap bahwa akulah yang menyusahkan hatimu, Kakang. Ah, tidak, tidak sama sekali, dia jeng, aku hanya, Wiraman terdiam, amat sukar agaknya untuk mengeluarkan isi hatinya. Mereka berpandangan kembali dan senar mata penuh ketulusan hati dari gadis itu seolah-olah memberi semangat dan keberanlan kepadanya. Biarlah kubukakan semua rahasia hatiku, dia jeng. Aku seorang laki-laki yang suka berterus terang, dan aku berani pula mempertanggungjawabkan semua perbuatan atau ucapanku. Semenjak aku bertemu denganmu, dia jeng, ketika kau dibawa oleh Kakang Mitra, semenjak itulah terjadi sesuatu yang tidak wajar di hatiku. Bagiku, ada sesuatu pada dirimu yang mengikat, mempesona, dan mengguncang hatiku. Ada suatu daya tarik luar biasa yang tidak wajar. Bukan kecantikanmu, bukan pula kemudaanmu, entah apamu aku sendiri tidak dapat mengatakan, melainkan yang sudah pasti, ada sesuatu yang membuat aku amat tertarik. Inikah yang disebut ikatan karma? Aku harus jujur, dia jeng, dan dengan segala kejujuran ku nyatakan sekarang juga demi menjaga segala kepura-puraan bahwa aku, cinta kepadamu, dia jeng. Ah, isuara widawati seperti rintihan perlahan yang langsung keluar dari lubuk hatinya. Sepasang macu yang lebar jernih itu mulai basah. Aku bukan, seorang yang tidak tahu diri, dia jeng. Aku sadar bahwa aku telah beristeri, telah mempunyai anak-anak, dan bahwa usiaku pun sudah setengah tua. Aku bukan seorang penghamba nafsu, aku mencinta istri dan anak-anakku, sampai kini aku belum pernah mengambil selir. Akan tetapi terhadap engkau, dia jeng, entah mengapa aku sendiri tidak mengerti. Ada sesuatu yang menarik hatiku sehingga hatiku menjerit bahwa aku mencintamu, bukan cinta nafsu, Akan tetapi, ah, seolah-olah aku tidak akan sanggup untuk berpisah lagi dat sampingmu kakangmu wiraman. Widawati mulai terisak. Mungkin aku telah menjadi gila, dia jeng, suara wiraman terdengar gemetar. Akan tetapi, demi semua dewata, aku tidak berpura-pura, tidak pula dimabuk nafsu. Sudah banyak ku jumpai putri-putri cantik jelta, lebih cantik daripadamu sudah pula ku hadap legodaan wanita-wanita cantik, Namun aku selalu menghindari karena hatiku tidak suka menerima semua itu. Akan tetapi terhadap engkau, aku benar-benar jatuh. Duhai dewata, salahkah wiraman ini? Salahkah wiraman yang setengah tua ini menjatuhkan hatlenya kepada seseorang, dalam hal ini seorang gadis seperti, Widawati? Berdosakah kalau hati ini jatuh cinta ucapan-ucapan terakhir itu tidak lagi ditujukan kepada Widawati, Melainkan kepada diri sendiri atau kepada para dewata. Sampai lama keadaan sunyi, hanya terdengar Widawati menangis sesenggukan sambil menyembunyikan mukanya di balik telapak tangannya. Kemudian terdengar gadis itu berkata lirih, Kakang, bagaimana aku akan menjawab? Engkau merupakan satu-satunya orang yang paling baik bagiku, seorang yang telah melimpahkan budi kepadaku, Cintamu itu, sungguhpun amat mengejutkan hatiku, namun aku percaya akan kemurnian hia. Engkau adalah seorang pria yang patut dihormati, patut disuitani, patut dicinta. Sesungguhnya, alangkah akan mudahnya bagi hatiku untuk membalas cinta kasihmu, Kakang, akan tetapi. Akan tetapi aku sudah terlalu tua bagimu. Pantas menjadi ayahmu, menjadi pamanmu. Katakanlah terus terang, dia jeng. Aku Wiraman bukan seorang lemah dan aku dapat menghadapi semua kenyataan dengan matah, terbuka dan pikiran sadar. Bukan, bukan begitu, Kakang Wiraman. Aku pun maklum bahwa cinta tidaklah melihat usia, tidak pula melihat kedudukan dan keadaan seseorang. Akan tetapi, engkau telah mempunyai anak istri, sedangkan aku, aku semenjak dahulu bercita-cita untuk cinta mencinta dengan satu orang saja, tidak suka aku dimadu, tidak suka aku melihat seorang pria mempunyai selir. Banyak sudah terbukti kekacauan timbul karena selir, contohnya Seng, Prabu sendiri. Akan tetapi, tidak semua selir sejahat dia, dia jeng. Bukan sekali-kali aku menyatakan ini untuk memaksamu menjadi selirku. Tidak. Sudah ku katakan tadi bahwa aku mencintamu bukan oleh dorongan nafsu. Aku hanya tidak ingin berpisah darimu dan, dan, ah, sudahlah, dia jeng, aku hanya membuatmu berduka saja, sudah cukup bagiku kalau engkau mendengarkan perasaan hatiku, sudah cukup kalau engkau mengetahui bahwa aku mencintamu. Lebih daripada itu, tidak ku harapkan. Kalau engkau tidak membalas cintaku, itu pun dapat ku terima dengan penuh kesadaran. Aku tidak menyalahkanmu, hanya aku sendirilah yang gila. Aku tidak ingin menyaratmu ke lembah kedukaan dan kesengsarain, dan semoga Seng Hyang Wisesa akan dapat mengangkatku daripada keadaan yang gila ini. Kau tinggallah di sini, di Iceng, aku akan memburu kijang untuk kaita makan dagingnya. Di dalam hutan di depan itu pasti banyak binatang buruan, tanpa menanti jawaban, Wiraman sudah lari meninggalkan Widawati memasuki hutan yang liar itu untuk mencari binatang buruan, terutama kijang yang lembut dan lezat rasa dagingnya.